Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke video kali ini ada servisan kiriman dari beliau yang ada di depok tapi beliau asli mana ya tegal kalau nggak salah ya kirimkan ke Semarang ke Gunung Pati ini sebenarnya kirimannya banyak ya enggak cuma satu ini jadi kirimannya ada Hai empat barang empat barang mesin las dan yang satu ini copotan seperti ini ya saya dahulukan yang satu ini karena dikarenakan PCB inverter las apa ini ya Reno kalau nggak salah ya ini mau dibuat-buat dipakai atau eh sesegera mungkin cepat selesai dikerjakan itu jadi saya dulu dahulukan yang untuk PCB yang dilepas jadi saya terima barangnya kondisi seperti ini belum saya papakan jadi udah kalau kondisi terlepas untuk MOSFET finalnya ini masuknya udah terlepas semua ini temen lihat nah ini udah nggak ada MOSFET finalnya yang biasanya k2837 udah dilepas udah bekas solderan semua ini PCP kalau nggak salah Reno kalau nggak salah ya ini ada tiga output ya tiga output jadi bagi jadi tiga output output ke trafo final trafo outputnya dan disini anaknya dia pakai audio piler ya kapasitor milarnya dia diganti pakai audio piler harusnya diganti pakai milar ya enggak boleh kayak gini ini mampu sangit lho tak mampu sangit ya kapasitornya bau kayak eh kebakar gitu karena bukan peruntukannya temen eh saya apa ya saya infokan lagi kalau mengganti kapasitor output kapasitor milar kapasitor milar maksudnya kapasitor milar yang di bagian output PWM output final PWM nya menuju trafo final trafo utama yang ke dioda ultravasi jangan pakai kapasitor audio piler seperti ini kapasitor audio men audio piler tuh kapasitor monitor audio untuk Twitter bisa untuk sorong Twitter itu 10 Twitter ya tahun ada vokal jangan dipakai untuk frekuensi PWM ya jangan dipakai untuk output final trafo output mesin last ya ini sangat bahaya karena ini udah bau sangit yang udah bawa kebakar ya lama-kelamaan dia akan pecah biasanya kalau enggak kuat ya karena bukan peruntukannya ini ini sebab akan saya ganti ya saya infokan dulu ke beliaunya salah besar nih ganti pakai audio piler ya pola juga enggak cocok ya tegangan v-mark ya di sini yang kerusakan utamanya itu dia pertamanya katanya mati total atau enggak nyala sama sekali jadi indikator warna hijau ini indikator light power dia enggak nyala tegangan 24 volt plus dengan groundnya dia tidak keluar tegangan atau output power supply nya output PSU switching nya ini enggak keluar tegangan sama sekali apalagi output 12 volt ya yang outputnya dari lewati AC 7812 untuk menyalakan VCC supply AC PWM K3525 dan AC OPM CE340 dia enggak keluar tegangan alhasil kipas juga nggak nyala lampu power nggak nyala dan otomatis PWM belum bekerja ya PWM enggak akan bekerja karena tegangan tegangan tadi sebagai tegangan suplai utama untuk menyalakan PWM nya itu tidak hadir atau tidak ada atau hilang jadi otomatis tegangan output ke stang elas ke kabel elas itu enggak keluar atau enggak bisa untuk elas itu ya karena dikarenakan suplai utamanya pun hilang jadi dia enggak akan kerja jika tidak ada suplainya ya kayak manusia kalau enggak di kalau enggak makan sama enggak minum kan lama-lama ya ya gimana ya ya kan memenungso gak makan ya ya kayak ikilah enggak enak suplai tegangan utamanya ya juga enggak murid deh ya outputnya enggak keluar PWM frekuensi juga enggak akan keluar gitu dan disini yang bermasalah itu di primer power supply karena ini sudah pernah dioprak-oprak sudah pernah di percoba berbagi dan kereta masih gagal awalnya katanya ini IC7812 untuk regulator tegangan 12 volt dia short short antara output dengan groundnya sama inputnya ya input nomor satu nomor dua itu ground nomor tiga output 12 volt murninya dia short ya menyebabkan tegangan 24 tahun ikut short dan mungkin lama-kelamaan primer juga ini enggak kuat ya karena beban short ya beban berlebih karena short kan dia terbaca atau ke detect sebagai beban berlebih ya overload gitu disini untuk bagian dan primernya sudah diganti dioda dioda center dioda biasa maksudnya bukan dioda center ini dioda 4148 terus ini apa ini enggak kelihatan teman nanti coba saya cek satu persatu ya teknik transistor drivernya S8050 NPN ini udah pernah diganti selu enggak begitu hafal untuk transistor drivernya PSU switching ya switching mesin laserino karena beda-beda ada yang pakai C815 ada pakai S8050 beda-beda ini MOSFETnya dia pakai K3878 ya yang bisa digunakan mesin laserino dan mesin laser lakoni untuk MOSFET power supply nya untuk MOSFET yang final sini itu 2837 ya maksimal 20 ampere coba kita masukkan dulu tegangan kita cek dulu ya sebelum kita masukkan sorry maksudnya kita akan cek dulu secara manual menggunakan multimeter sebelum nanti kita cek tegangan ketika posisi dia aktif ya Pak di sini kita akan mulai troubleshooting dulu temen tak urut jalur-jalurnya dimanakah penyebab soket kerusakannya jadi itu temen ya kayak trouble troubleshooting ya sebuah sojauh ini gulai jalur ya tipe tani di sini ada socket input meninya ini ada 6123123 itu adalah positif dan groundnya DC primer 308 volt atau 320 volt yang dia outputnya dari rectifier dioda bridge dan elco filter serta ada softstar nya jadi yang kalau mesin laserino dia ada di bagian bawah ya BCP paling bawah nempel dengan BCP dioda ultrafast ada dioda bridge atau dioda sisir tapi bisa pakai dioda bridge ya dioda kiprok itu terus ada elco filter elco nya biasanya 400 volt atau 450 volt 470 mikrofarad yang biasanya diparalel banyak itu ada softstar juga ada relay 24 volt buat softstar on off buat biar nyalanya itu pelan-pelan ya nggak langsung apa nggak langsung ngeget nggak langsung ngejut gitu tegangannya harusnya jadi biar gajak-gajak ini socket input dari primer ya DC primer dia masuk sini terus di sini dia dia difilter oleh dua kapasitor milar ini ini non-polar teman-teman ya bolak-balik nggak apa-apa harusnya ini kapasitor yang tadi saya jelaskan ya yang diganti pakai dupler ini harusnya normal kayak gini ya aslinya kapasitor milar seperti ini 475 atau 4,7 mikrofarad 400 volt biasanya kayak gini ini aslinya kapasitor ini sudah diganti pakai dupler ini salah sebenernya Oke kita langsung cek aja ya ini trafo gdt oscilator ya untuk output sub driver menuju kaki setiap masing-masing kaki gate mosfet final itu nanti aja karena yang disini masalahnya masalah untuk PS utama dulu teman Hai eh untuk yang sebelah sini tuh negatif kita urut dulu karena disini udah dioprak-oprak ya udah diganti di resistor zener eh dioda transistor dan udah di jalurnya juga saya lihat ada yang mau ngelupas juga eh kita saya penasaran apakah jalur groundnya ini nyampe ke kaki sourcenya mosfet ini teman karena kadang-kadang masih total itu disebabkan karena jalur putus atau jalurnya korosi di tengah-tengah dia putus jalur yang tengah-tengah dalam hilang oke di sini kita cek kaki sourcenya ini ya ini kaki gate ini drain ini screenshot gds ya kaki sourcenya kaki sumbernya kalau dia n channel k3878 maka dia dapet sourcenya dapet ground ini ground disini harusnya dia nyambung 0 ohm ya harusnya atau mungkin ada 1 ohm lah karena disini ada resistor penghubung ada resistor viewsnya disini dia nggak terbaca 1 ohm atau 0 ohm atau mendekati dari 1 ohm nggak mendekati ya malah terbaca 7,6 kilo ohm ini resistansi itu hambatan sangat sangat besar ya jadi dia dipastikan putus jalur di tengah-tengah Hai malah nggak ada nah dia dipastikan putus jalur karena normalnya itu kaki sourcenya harusnya nyambung atau kalau nilainya mungkin di bawah 10 ohm ya mendekati tadi 0 ohm atau mendekati 1 ohm karena dia suruh itu harusnya terhubung ke kaki groundnya ini kita coba ini ada RF use ya di sini ini ada RF use ini udah pernah diganti merah-merah perak-perak ya 0,22 ohm harusnya resistornya nyambung atau ketika di cek tester dia 0 biasanya karena nggak terbaca 0,22 tapi kalau testernya bagus ya terbaca ini testernya biasa kurang misalnya terbaca 0,2 atau 0,3 ini nggak ada terbaca 9,07 kilo ohm ini malah terbaca 10 kilo ohm harusnya nilai normalnya 0,22 atau 1 ohm ya di sini karena dia sebagai RF use kalau RF use itu nggak boleh lebih dari 10 ohm ya tentunya karena dia RF use kalau sampai lebih dari 10 ohm atau lebih dari 5 ohm pasti RF use nya cepat panas ya cepat putus karena dan PSU itu berat apalagi dia nyambung ke jalur source terhadap jalur ground DC primer input 308 atau 320 voltnya di sini udah dipastikan jalur groundnya itu putus di tengah atau jalurnya hilang ya jadi udah dipastikan diamati total itu karena jalur putus dulu emang ini perlu dicatat nggak usah pusing-pusing nyari kerusakan komponen dimana kita cek dulu dari inputnya dulu jadi troubleshooting nya itu urut ya urut dari mana jalur masuk mana jalur keluar jadi kita cari dulu dari jalur masuknya atau jalur inputnya tegangan masuk dimana disini dia masuknya disini DC primer ya untuk nyari Tiver udah saya jelaskan tadi nah itu ternyata putus di sini ada RF use RF use nya putus juga dan jalurnya juga nggak nyambung sampai ternyata kaki source nya dipastikan game aja total karena put jalurnya putus Coba kita cek lagi untuk ini ini inputnya resistor yang ke ground harusnya nyambung Hai nah ini nyambung ya untuk input resistor jalur input resistor jadi tetap nyambung masih nyambung 0 Ohm tapi setelah resistor setelah melihat resistor dia terbaca 7,6 kilo Ohm nah ini yang salah resistornya ini embat menjadi PSU nya nggak bisa on ya nggak bisa kerja oke dan coba kita akan lepas dulu ini RF use nya 0,2 ohm terus kita cek lagi nanti apa ada resistor yang nilai melar lagi ini kebiasanya untuk mesin las itu kebanyakan nilai resistor banyak yang melar teman-teman jadi nilai resistornya udah nggak sesuai aslinya apa melar ke nilai lebih tinggi jadi embat ini makin besar makanya dia nggak normal teman-teman harus yang dilewati semakin kecil kan karena embatan semakin besar harus semakin kecil kan kebalikan oke di sini udah ketahuan di ini groundnya nggak masuk nggak masuk ke kaki sourcenya nah coba kita jamper dulu ini untuk RF use nya coba kita jamper nanti kita coba cek apakah si MOSFET ini dia mampu mengosilasi trafo final eh trafo switching nya ini untuk menghidupkan PSU 24-12 nya coba kita jamper dulu kita cek pakai lampu bulam di input AC PLN nya biar nggak fatal ketika ada kerusakan lagi gini jadi untuk lampu bulamnya udah sering saya jelaskan nanti kalau udah jadi PSU nya nanti kita tinggal cek pakai osiloskop Oke filur ini sudah jadi ya jadi sebelumnya nih eh seoprek bagian 5rpsu nya cukup menguras tenaga menguras banyak energi menguras banyak waktu juga hampir satu jaman ngutek 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 nanti ini ternyata rusak ya auto kablernya short pun ternyata auto kablernya short ini untuk kaki nomor tiga dan empatnya yang menuju ini ya ini temen henti ya ini mousepad regulator mousepad PSU dia ada resistor 2 2,2 Ohm atau 2 R2 ini ya sudah saya ganti sebelumnya putus yang putus itu baru sudah saya ganti maaf itu eh saya ngomongnya sebelumnya 0,22 ternyata 2,2 ya 2 R2 sorry sorry salah baca gelang 2,2 sorry lor ini S850 juga sudah saya ganti baru ya S850 NPN dia kaki nomor 1 emitter nomor 2 2 basis tengahnya basis nomor 3 nya baru kolektor kolektornya dia dapat resistor 5,1 Kilo Ohm dan ini 510 Kilo yang ini ya di seri ya ini dari pabrikannya dari pabrikannya Rino 270 Kilo di seri 2 jadi 560-an lah ya 560 eh kalau 560 kali 2 27 kali 2 540 Kilo ohm jenet jenet ini diodanya sudah saya ganti ada 4 dioda IN448 ini satu macet tambah 8 ini juga macet tambah 8 di 110 di 111 di 109 ya dan senternya ada 18 V2 ini ini saya ganti karena kemarin eh kemarin sih sebelumnya short ya sudah saya ganti semua untuk Rnya ini masih aman yang ternyata yang merusak sebelumnya itu opto covernya rusak atau short ya short jadi eh rangkaian PSU nya nggak bekerja nggak mengeluarkan oscilator PWM nya untuk menghidupkan traffic switching maksudnya sudah saya ganti 10 ampere karena stok eh K3878 habis untuk ini bagian milar outputnya ke trafo final output belum saya ganti karena ini kita coba dulu ngetes ya tanpa trafo final dan disini untuk hasil PWM K3525 juga sudah saya ganti ganti baru saya ganti baru lihat ya saya gak iso fokus ini K3525 berserah soketnya dan ini CR40 berserah soketnya juga kita cek ya tegangan output PSU nya tegangan di output 7812 ini sudah pernah diganti dengan beliau yang punya dengan beliau yang punya 1812 diganti sendiri dia beliau oleh beliau dan disini dibawakan MOSFET yang sudah saya pasang karena sebelumnya sebelum saya video ini sudah saya cek untuk tegangan tegangannya maksudnya K2837 dan ini TTK2698 Toshiba sama-sama 20 ampere ya ini ada 12 biji MOSFET output final power MOSFETnya dan ternyata di bagian ini bagian trafo GDT output trafo GDT yang menuju per sub-driver ya per sub-driver MOSFET ada empat ya satu dua tiga empat jadi 12 MOSFET ini dibagi menjadi empat sub-driver yang satu sub-drivernya masing-masing berisi tiga MOSFET ada high side dan low side nya di sini untuk bagian output trafo GDT yang saya ganti adalah dioda sendernya itu 5,1 volt semuanya short sudah saya ganti dan ini 4148 juga sudah saya ganti sekarang kita coba tes ya nyalakan ini jamber-jambernya karena hat selurut sebelumnya putus ya itu sudah saya jelaskan sebelumnya hat selurut putus dan ini nanti kita nyalakan nggak berani lama-lama karena nggak ada hedging ya temen-temen ingat karena di sini MOSFETnya sudah terpasang dan posisinya dia low side sama headset terpasang jadi nggak boleh dinyalakan lama-lama tanpa hedging atau tanpa pendingin ya tanpa kipas jadi nanti kita coba nyalakan bentar aja kita tes sekejap sekejap kalau dia nyala terlalu lama tanpa hedging tanpa pendingin dia lama-lama overhead ya terlalu panas dan akhirnya MOSFETnya bisa jebol fatal ya kalau jebol semua ya rugi rugi bandar oke kita langsung cek aja untuk tegangan outputnya nanti kita tes kita nyalakan sekejap ya buat ngetes tegangan output supplynya hasil dari trafo switching yang sebelumnya di oprek-oprek itu oke ini groundnya di 7812 kita coba nyalakan ini lampu bulamnya lihat nanti dia akan menyala karena MOSFET sudah terpasang ya berat bebannya ya lampu bulam ini menyala redup menandakan ada beban eh MOSFET final ini OC nyala Hirokan aja dan normalnya kita cek dulu dua 25 volt atau 24 voltnya keesok burungnya waktu bed no info berasok saya 25 volt stabil normal sudah keluar dan 12 voltnya kita cek disini kaki nomor tiga 7812 12 volt ada oke sudah normal ya ini untuk kaki nomor lima eh kaki nomor 8 K3525 ada tegangan 4,8 berarti dia pw udah bekerja ya tegangan softstar ini outputnya kita ke transistor MOSFET driver erf-z24n dan irf-z24n sudah normal juga 14,9 Iya Oke channel A channel B normal semua enggak ada masalah kita cek frekuensi enggak enggak berani lama-lama ya ini masuk sudah panas udah panas orang 144,5 kilohertz Oke kita cabut dulu enggak berani lama-lama ini masuk sudah panas sebentar terus panas deh nah bro bro ya ngari karna masi lo, masi solo kalo masi solo UNS BUM S ga samian sih US US usm kembali aneh siap kembali aneh siap oke sekarang kita cek gelombang bukannya pakai oscilloscope ya kita bandingkan nanti output drivernya MOSFAD sama di kaki gatenya MOSFAD final kita bandingkan untuk bentuk gelombangnya oke pro oscilloscope sudah di output drainnya MOSFAD driver ya untuk channel A dan channel B dia outputnya drain ini dia masuk ke travel gdt ini ini bentuk gelombang BWM nya dead time nya beda ya nanti kita bandingkan dengan kaki gate nya dead time nya dia channel A belum waktunya off dia sudah nyala frekuensi 104,6 kHz dengan VRMS nya 14 volt dan volt peak to peak nya 28 volt kita matikan dulu kita coba bandingkan ya dengan yang sini output trafo gdt yang di kaki gate nya MOSFAD final kita bandingkan antara pin gate dengan pin source nya VGS kalian pulang kalian pulang coba kita pindah ke kaki gate ya pindah ke kaki gate oke 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 ini kaki gate terhadap kaki source itu gelombang nya seperti itu kita coba naikkan seperti ini bentuk gelombang nya teman ya bentuk gelombang nya di kaki gate ya kaki gate source MOSFAD final seperti ini beda ya bentuk gelombang nya dengan yang tadi yang di MOSFAD driver ini udah normal teman sudah siap kirim ini nanti kita coba tanyakan dulu apakah mau diganti apa enggak sebenarnya harusnya juga diganti nih untuk kapasitor milarnya ini ya oke udah sip udah saya cukup sebelumnya udah saya nyalakan lama udah saya panjer beberapa jam dan aman hasilnya tanpa MOSFAD ya sebelumnya tanpa MOSFAD final dan sekarang MOSFAD final sudah dipasang jadi enggak enggak bisa dinyalakan lama karena enggak dibawakan hedging atau hedging atau pendinginnya oke jadi untuk video perbaikan atau service modul PCP eh PCP MOSFAD final Rino sudah jadi siap dikirim ke depok ya mas kisah packing tim packing masih solo oh iya iya tapi ini masih solo ini ini di pagi itu siap siap orang itu rupamu oke mau di packing mas rappel nanti siap